Pemirsa tim futsal, Universitas Negeri Jakarta menjadi buah bibir di lima. Penampilan gemilang mereka menjadi salah satu daya tarik di minggu pertama pelaksanaan lima cabang futsal. Untuk membahas mengenai kekuatan tim UNJ, telah hadir Kapten Tim UNJ Irvan Setiawan. Irvan selamat datang di studio berita satu dan selamat ya atas kemenangan yang tiga kali berturut-turut. Ini kalau kita lihat bahwa tiga kali berturut-turut, Irvan menang tiga pertandingan ya. Dan UNJ ini akhirnya menjadi buah bibir bahwa menjadi salah satu kandidat juara utama di lima. Gimana nih dengan salah satu yang menganidatkan tim kamu menjadi juara lima futsal? Ya menurut saya ini sangat baik buat tim kami. Kami bisa mengeluarkan dari tiga pertandingan itu bisa menampilkan pertandingan yang baik dan bisa mendapatkan kemenangan. Nah ini dari tim kami ini masih banyak pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami tidak mau besar kepala, kami hanya merendah dan semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya kami bisa mendapatkan kemenangan lagi. Oke tapi ada pressure sendiri gak sih ataupun ada tekanan tambahan gitu melihat dijadikan salah satu yang difavoritkan menjadi juara? Mungkin tekanan yang berarti sih gak ada. Tapi ini tekanan-tekanan dari tim lain atau dari tempat lain ini bisa melecut semangat kami, bisa menampilkan pertandingan-pertandingan berikut yang maksimal lagi. Oke. Nah ini dari tiga pertandingan, UNJ ini mencetak 37 gol dan baru kebobolan 9 kali. Ini gimana ceritanya? Akhirnya apakah ini memang defense atau offense yang memang sangat kuat tim UNJ ini? Ini salah satu yang filosofi dari pelatih kami yaitu penguasaan bola yang kuat, yang lama dan finishing-finishing kami saat latihan yang baik. Oke. Dan ini juga pertandingan sebelumnya mencetak 37 gol dalam tiga pertandingan dan sudah menang 23 versus UPH. Ini kan salah satu yang cukup jauh ini golnya. Ya menurut kami ya ini adalah kerja keras kami selama ini yang selama latihan ini kami emang kami latihan keras pagi sore-pagi sore dan hasilnya ya ini. Pagi sore-pagi sore. Dari seminggu apakah setiap hari latihan pagi sore? Dari sebulan yang lalu kami udah memulai latihan dan fokus untuk di event lima ini untuk dari persiapan kami. Noris? Noris. Paling kalau seminggu itu yang latihan pagi sore-pagi sore itu bisa tiga hari atau empat hari. Wow. Nah ini sebenarnya apa sih kunci permainan dari UNJ sendiri? Beside ataupun di samping memang latihan Anda kan memang cukup tangguh dan keras juga ya. Ini sebenarnya kunci permainan UNJ sendiri bagaimana? Kunci kami adalah kebersamaan tim yang menurut kami kebersamaan itu bisa mengalahkan segala tim-tim lain yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Oke. Dan ini juga kebersamaan ini bisa dibangun dan dijalin pada saat latihan ya. Kita lihat juga bahwa sepertinya setiap hari ini selalu latihan dan selalu bersama-sama. Ini mungkin adalah salah satu kunci sukses dari tim UNJ sendiri ya. Oke. Ini di semua cabang olahraga pemain-pemain UNJ ini memiliki fisik prima. Bagaimana cara melatih fisik agar kuat bermain futsal selama 2 kali 20 menit? Mungkin latihan fisik kami lebih berat dibandingkan tim-tim lain. Mungkin salah satunya adalah yang pertama dari semuanya dimulai dari seperti lari 22 jam di setiap harinya. Lari 2 jam setiap hari. Oke. Abis itu apa yang harus dilakukan lagi? Banyak program-program yang di pelatih punya ya masih banyak. Contohnya salah satunya itu. Salah satunya itu. Jadi 2 jam harus lari setiap hari. Jadi maksimal seminggu 14 jam udah pasti lari ya. Wow. Oke. Di semua cabang olahraga ini pemain-pemain UNJ ini memang kita lihat bahwa sudah cukup prima. Dan khususnya ini pemain cabang futsal ini kita lihat bahwa gol-gol setelah lawan capek ini malah justru membung tinggi. Sebenarnya apa sih kuncinya? Ya kuncinya ya itu dari fisik itu. Kalau kita mempunyai fisik yang bagus, kita akan dapat konsentrasi hingga akhir pertandingan. Nah itu kunci sukses kami. Ya salah satunya kunci sukses kami untuk mengalahkan tim-tim. 3 tim yang kemarin itu. Oke. Tapi kalau kita lihat untuk dari peta kekuatan sendiri ini, siapa saja sih key player ataupun pemain kunci di tim Anda? Kecuali Anda ya. Anda kan kaptennya ya? Ya, pemain-pemain kunci dari kami menurut saya adalah semua pemain adalah kunci bagi tim kami. Karena masih banyak pemain yang seperti saya pun masih punya kekurangan. Nah itu kita saling menutupi kekurangan-kekurangan dengan kelebihan-kelebihan masing-masing pemain. Oke. Jadi setiap pemain itu ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Mungkin bisa dijelaskan ada beberapa pemain kunci? Mungkin bisa dijelaskan? Mungkin di tim UNJ ini mempunyai pemain yang bermain di PL Indo yaitu Indra Rukmana. Dia mempunyai dribbling-dribbling dan finishing yang sangat baik. Oke. Jadi memang ada beberapa anggota tim dari tim UNJ sendiri ini juga sudah pemain profesional bisa dibinang ya? Baik. Ini kalau kita lihat bahwa pelatih UNJ, Ariono Fajar Haryanto ya, ini sudah melatih tim dengan cukup baik. Filosofi pelatih selain tadi yang Anda sebutkan, ada filosofi lain yang mungkin bisa menjadi tiruan mungkin bagi para pemirsa yang sedang menonton di sini? Oke. Filosofinya yang tadi pertama penguasaan bola yang lama hingga di akhir dengan finishing dan filosofinya bermain dengan tenang dan cetak gol yang banyak. Oke. Pokoknya harus cetak gol yang banyak ya? Karena itu bisa membuat kami lebih nyaman bermain dan lebih tenang bermain. Oke. Jadi walaupun tenang tapi jadi bisa membaca situasi mungkin ya? Kadang-kadang kan memang kita kalau misalkan sedang dalam pertandingan malah tidak tenang. Iya. Jadinya malah kabur ya? Baik. Ini kalau Anda lihat, ini kan Anda bisa melihat sebagai kapten ini siapa kira-kira ancaman paling berat? Tim mana yang menjadi ancaman? Menurut saya sih semua tim sangat bagus dan mereka punya performa yang baik-baik juga, terus mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat baik. Menurut saya ada beberapa tim yaitu salah satunya STIBP, terus UBL, dan satu lagi adalah yang tadi kita kalahkan yaitu UIN. Oke. Mengapa Anda bilang mereka adalah tim ancaman begitu bagi WNC? Mereka, apalagi salah satunya STIBP, mereka sudah punya kebersamaan tim yang sangat lama. Mereka kemana-mana pun bareng-bareng dengan tim yang itu keluar pun mereka juga sering, pengalaman mereka juga agak lumayan banyak di luar, dan mereka selalu bersama. Itu yang bahaya. Oke. Jadi memang sebuah kebersamaan antar anggota tim ini menjadi kunci sukses tim futsal ya? Iya. Baik, oke. Terima kasih Irma telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa kami akan kembali dengan segmen 5 Tweets of the Week. Jangan kemana-mana.